Intro Seketika setelah hujan reda, terkadang ini menjadi momen yang sering ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena ketika beruntung kita akan dapat melihat suatu hal yang indah. Apa itu? Benar sekali, akan muncul pelangi. Kadang ada yang bilang sangat beruntunglah mereka yang ada di ujung pelangi. Mereka akan melihat bida dari turun dari langit yang lagi asik mandi di sebuah sungai. Mereka glowing, cantik, cuket-cuket. Eh malah kayak TikTok. Namun semua itu hanya mitos. Memangnya bagaimana sih pelangi seindah itu bisa tercipta? Pelangi tercipta karena adanya sifat-sifat cahaya. Setidaknya ada tiga sifat cahaya yang harus kalian ketahui. Pertama, cahaya yang berwarna putih itu sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai sinar. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Mata kita menangkap bahwa gabungan sinar-sinar tersebut sebagai cahaya putih. Sifat kedua, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Bila cahaya merambat dari medium yang kerapatannya renggang ke medium yang kerapatannya lebih rapat. Dan juga sebaliknya, maka cahaya akan dibelokkan. Sifat ketiga yang harus kalian ketahui adalah sudut kritis. Cahaya dari medium rapat ke medium renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Namun tidak semua berkas cahaya dibiaskan. Sebagian malah dipantulkan kembali. Semakin besar sudut datang cahaya, semakin banyak pula berkas cahaya yang dipantulkan. Dan semakin sedikit cahaya yang dibiaskan. Bahkan pada sudut kritis, semua berkas cahaya akan dipantulkan oleh permukaan medium. Coba kita telah lebih dalam. Sesaat setelah hujan di angkasa, terdapat banyak sekali butiran air yang berperan seperti prisma. Ketika sinar putih datang, sinar akan dibiaskan oleh butiran-butiran air. Ingat, cahaya putih terdiri atas 7 spektrum cahaya tampak. Masing-masing warna dibiaskan dengan sudut yang berbeda. Lalu, ketujuh sinar itu akan dipantulkan oleh permukaan tetesan air. Mengapa dipantulkan? Bukannya dibiaskan. Karena sinar telah melewati sudut kritis, maka ketujuh sinar tersebut akan dipantulkan. Dan pada akhirnya, ketujuh sinar keluar dari tetesan air. Dan sinar yang berpindah dari medium rapat ke medium yang lebih renggang, sinar akan dibiaskan. Menuju mata kita. Wow, begitu sahabat terjadinya pelangi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pelangi bisa berbentuk seperti pusur? Ini tentu gak ada hubungannya dengan jembatan bagi para bidadari ya. Sebenarnya bentuk pelangi itu bukanlah seperti pusur, melainkan lingkaran. Hanya saja, kita tidak dapat melihat setengah bagian lingkaran yang terhalang oleh tanah. Tapi beda cerita lho, kalau berada di atas pesawat terbang, kita akan dapat melihat pelangi dalam bentuk lingkaran. Karena tidak terhalang oleh tanah. Bagaimana sahabat? Masih berpikiran kalau di ujung sana pelangi ada bidadari atau mungkin alien? Tentu kalian sudah gak berharap menemukan ujung pelangi ya. Dapat disimpulkan bahwa pelangi terbentuk karena adanya sifat-sifat cahaya. Cahaya yang dapat diuraikan, cahaya yang dapat dibiaskan, dan adanya sudut kritis dalam hukum pembiasan. Berikut adalah pembahasan tentang pelangi. Semoga menambah wawasan untuk sahabat semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.